Oke Mas, untuk dari teman-teman ya, ini kan kemarin ada yang tanya tentang pakan ya, pakan untuk teman-teman yang pemula khususnya, pakan yang sesuai menurut untuk peternak domba ini seperti apa sih? Kalau peternak domba itu pakan harus semurah mungkin tapi berkualitas. Semurah mungkin dalam artian harus beberapa macam atau mungkin hanya dengan dua atau tiga macam cukup? Ya seperti yang telah saya jelaskan ya dua macam cukup. Dua macam cukup? Ya dari seratnya itu rumput, nanti tambahannya wajib ada konsentratnya. Konsentrat? Oh berarti kalau penguatnya konsentrat, tapi dengan bahan lain seperti kayak dedak atau mungkin kayak seperti tepung daripada jagung itu gimana Mas? Itu bagus-bagus saja. Bagus ya, tapi dua itu cukup ya untuk breeding ini ya? Ya cukup. Cukup ya? Kalau konsentrat kan komposisinya lebih letak, tapi yang utama jangan konsentrat sapi potong lah. Oh ada sendiri ya? Kalau ke domba itu minimal sapi perah lah, nanti kalau tidak bisa keluar kan bukan breeding. Jadi kalau sekarang ini kan pakan ada bermacam-macam ya Mas ya? Mungkin dari silase, fermentasi, dan mungkin keringan. Ada juga yang high ya ini ya. Ini yang paling mudah menurut Panjeningan seperti apa sih? Kalau paling mudah tuh bagus kualitasnya itu fermentasi. Fermentasi. Kalau silase itu sebenarnya hampir sama fermentasi, tapi cuma penambahannya probiotik, premik, sama konsentrat. Tapi kalau untuk daripada bagusnya dombanya untuk breeding ini seperti apa? Dari fermentasi ya? Ya. Nanti semakin lama kita fermentasi, daya cernanya semakin bagus. Terus acuannya untuk pakan kita ini bagus atau enggaknya itu terlihat dari seperti apa sih Mas untuk domba kita Mas? Ya kalau bagus itu dombanya semakin gemuk. Bukannya kalau gemuk kurang baik Mas untuk... Kalau mayoritas fermentasi, mayoritas serat itu ya juga meskipun gemuk seperti yang ada di kandang itu tetap bagus. Saya punya indukan jumbo juga ya katanya orang ya gawamu tapi ya Alhamdulillah bilannya teratur. Berarti memang gemuk daripada breeding itu juga tergantung dari pola pakan juga ya Mas ya? Ya yang biasanya teman-teman ada yang menggunakan komposisi kopra atau sawit itu sangat berbahaya menurut saya. Apa yang perlu dihindari daripada bahan-bahan yang untuk spek breeding untuk pakan fermentasi Mas? Yang tinggi lemak. Yang tinggi lemak. Contohnya? Kayak sawit dan kopra itu kan memang membuat gemuk tapi nanti kalau kebebasan, kalau kita tidak praktisi pakan, praktisi nutrisi pakan bisa membuat domba itu macer. Itu ya mungkin ya? Iya. Kalau speknya kita pengemukan bagus-bagus saja. Bagus ya Mas ya? Tapi mungkin kalau dari segi pakan untuk teman-teman adanya cuma rumput itu masuk nggak Mas untuk teman-teman yang baru memulai breeding domba ini? Mas masuk. Yang pertama nanti pakannya melimpah, yang kedua nanti SOP-nya kayak pencukuran, pemandian, obat cacing, dan vitamin itu diberikan. Kalau untuk breeding ya, kalau jenengan bahas tentang baca cacing terus dimandikan, idealnya seperti apa untuk ternak pemula untuk teman-teman ini mandikan berapa bulan sekali atau berapa hari sekali? Dulu saya bereksperimen. Saya titipkan di sodara, itu pakannya cuma ngarit, hasilnya juga bagus, itu treatmentnya cuma setiap bulan itu dimandikan, pakannya cuma rumput saja. Rumput saja ya? Iya, tanpa ada kosen, tanpa ada lain-lain lah. Untuk breeding masih oke ya? Oke. Tapi kalau bisa mungkin lebih baik dipotong ya, dicukur, atau mungkin dimandikan ya? Cukur itu sudah, tapi secara perlakuan per bulannya itu gitu. Pelakuan khususnya lah. Tidak ada pakan penguat, tapi sering dimandikan, pakannya juga melimpah. Kalau untuk rumput ini mas, rumput ini yang menurut panjenengan baik ini kan juga banyak ya asumsi daripada teman-teman itu, pakan rumput itu ada bermacam-macam ya. Ada mungkin dari rumput odot, pakcong, atau mungkin ada yang terbaru ini sansibar, atau yang lainnya. Nah ini menurut panjenengan lebih, jenengan sendiri ya, itu lebih suka yang mana atau lebih efisien yang mana? Kalau ternaknya itu yang lebih suka, lebih suka odot. Odot ya? Tapi kalau odot itu di wilayah minim air, itu kurang bagus. Kurang bagus. Itu kalau saya menggunakannya pakcong. Pakcong? Iya. Karena minim air dan produktivitasnya tinggi. Tapi biasanya sering ada sisa kalau fermentasinya di bawah satu bulan. Kalau di jenengan ini fermentasi minimal berapa hari bisa dipakai? Minimal seminggu. Minimal. Minimal seminggu. Tapi sebaiknya lebih dari satu bulan. Atau mungkin dari fermentasi ini juga ada yang keringan dan ada yang hijauan ini memang berbeda ya? Saya full fermentasi. Kalau jadinya lebih cepat mana mas? Antara hijauan dan fermentasi full kering? Kalau untuk pengemukan bagus full kering. Kalau fermentasi, kalau breeding fermentasi kalau menurut saya pribadi. Kan ada juga dari teman-teman yang fermentasi, breeding dengan full kering tapi dibuat fermentasi. Itu biasanya nanti kelemahannya, satu biaya kosnya lebih tinggi, yang kedua babas macer. Ngemacer ya? Iya. Kalau kita menyetel tingkat kesuburan dengan pakan full kering itu sangat sulit. Segemuk-gemuknya dengan hijauan lebih dari 70% itu masih bisa bunting. Masih bisa bunting? Iya. Tapi kalau biasanya 50-50 itu masih rawan, majer. Ada dari fermentasi kan juga ada kontroversi antara breeding ini kurang baik untuk fermentasi ini kurang baik untuk pakan breeding. Ada yang oke-oke aja. Ini menurut jeningan ini apa sih bahan yang dapat mengikatkan dari breedingnya kurang baik daripada pakan fermentasi ini? Satu komposisi, yang kedua probiotiknya. Probiotiknya ya. Biasanya teman-teman itu yang akibat dari Youtube itu pakainya IM4 plus tetes. Yang bagus seperti apa? Kalau kita praktisi pakan itu bisa menggunakan takarannya. Terkadang kita takarannya seenak kita. Jadi yang bahaya di situ. Oh berarti itu. Kalau takaran yang breeding itu seperti apa sebenarnya? Kalau kita lebih aman itu pakai yang sudah probiotik. Maksudnya tanpa ada tambahan kayak tetes tebu dan lain-lain lah. Nanti biar lebih mudah. Terima kasih.